Tak ada kata yang mampu menggambarkan duka keluarga korban pembunuhan di Desa Babulu Laut Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasar Utara, PPU, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam proses rekonstruksi, berkali-kali mereka menyampaikan keinginannya untuk ikut menyaksikan langsung apa yang dilakukan tersangka Junaidi terhadap kelima korban. Namun, karena pertimbangan kondusivitas, mereka hanya dibolehkan menyaksikan dari jauh. Dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukum untuk mendekat ke area reka adegan tersebut. Tiga saudara Waluyo terdiri dari dua adik dan ipar, serta dua kerabat dekat, datang ke Polres PPU sekitar pukul 15.30 Wita, mereka langsung dihubungi untuk hadir dalam reka adegan ini. Sesekali mereka berusaha mencuri pandang proses yang sedang berlangsung itu, meski beberapa lama tak terlihat lagi karena memang dilakukan di dalam ruangan. Kerabat dekat korban juga sempat mengerutu saat tersangka sekilas terlihat di depan matanya. Ih greget aku, gumam salah satu kerabat. Dalam proses rekonstruksi, keluarga korban tak bisa dimintai keterangan karena menyerahkan ke kuasa hukumnya. Kuasa hukum korban, Asrul Padupai mengungkapkan bahwa keluarga korban berkeinginan agar tersangka diadili seberat-beratnya, mengesampingkan bahwa ia adalah anak di bawah umur. Kata Asrul, tersangka dianggap dewasa karena kurang sebulan lagi berusia 18 tahun, telah memiliki KTP dan hak pilih. Untuk itu, menurutnya tak ada alasan untuk memberikan perlakuan peradilan khusus kepada tersangka. Asrul juga menjelaskan dalam mereka adegan jelas terungkap bahwa tersangka melakukan aksinya dengan sadar dan penuh perencanaan. Berawal dari saat tersangka minum-minuman keras bersama rekannya. Lalu sempat mengajak rekannya tersebut melakukan aksi pemerkosaan dan pembunuhan terhadap korban. Tersangka juga masih sempat pulang ke rumahnya membersihkan baju yang dipakai saat melakukan aksinya, mengeringkannya dan memakainya kembali sebelum melaporkan kejadian itu ke Ketua RT dengan berpura-pura menjadi saksi. Sesaat sebelum melalukan aksinya pun, tersangka masih terpikir untuk mematikan metran listrik korban. Tidak hanya itu, Junaidi juga berupaya menghilangkan barang bukti dengan mencuci parang yang digunakan, serta merusak dan membuang telepon genggamnya serta telepon genggam para korban. Menurut kuasa hukum, perencanaan itu rapi dan terstruktur. Artinya dilakukan dalam keadaan sadar dan kondisi kejiwaan yang baik. Kuasa hukum juga menganggap tes kejiwaan atau psikologi terhadap tersangka Junaidi tidak perlu dilakukan. Tidak perlu dites kejiwaan, karena direka adegan sama sekali rasa penyesalan terlihat tidak ada, dia biasa saja betul-betul berdarah dingin, ini sadis, terangnya. Tak ada keringanan yang bisa diberikan kepada tersangka kata kuasa hukum, sebab ada beberapa perbuatannya yang bisa dijadikan delik. Mulai dari pembunuhan yang terencana, pemerkosaan, pencabulan anak di bawah umur, dan pencurian. Meski demikian, mewakili keluarga korban ia memberikan apresiasi ke Polres Penajam Pasar Utara yang bergerak cepat mengamankan tersangka dan memprosesnya dengan segera. Keluarga sangat berharap diberikan hukuman yang setimpal, ini sudah diluar nalar perbuatannya, ini menjadi indikasi bahwa dia ini seorang predator, pungkasnya. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia